Para calon jemaah umroh yang berasal dari Jawa Barat kini tak perlu lagi repot-repot ke Bandara Soekarno-Hatta. Pasalnya Bandara Kertajati di Kabupaten Macalengga, Jawa Barat pada November 2022 siap melayani penerbangan menuju Tanah Suci. Kementerian Perhubungan dan Pemangguk Kepentingan Terkait telah melakukan berbagai hal untuk menyiapkan dan memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah umroh yang melakukan keberangkatan dari Bandara Kertajati. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap pesawat umroh yang berangkat dari Bandara Kertajati bisa melakukan penerbangan langsung ke Arab Saudi. Dengan adanya penerapan zonasi penerbangan umroh dari Bandara Kertajati oleh Kemenak, diproyeksikan potensi jemaah umroh pada periode Januari hingga Mei 2023 mencapai 40 ribu orang. Dengan penerbangan umroh ini, diharapkan adanya penerbangan pengumpan dari daerah lain seperti Kalimantan Kertajati Jedah yang tentunya akan membuat Kertajati lebih ramai. Aksesibilitas transportasi darat dari dan menuju Bandara ini juga akan terus ditingkatkan melalui penyediaan angkutan jalan. Sementara itu, Bandara Kertajati semakin aktif melayani penerbangan kargo, di mana volume kargo yang dilayani terus mengalami peningkatan. Ada pun maskapai yang melayani penerbangan kargo di Bandara Kertajati, yakni PT Raflas Global Angkasa atau Asia Kargo dan PT Trigana Air Service. Nusantara TV melaporkan.